Halo teman-teman bulan puasa itu naiknya berapa kali lipat sih nah video ini saya buat untuk merevisi ya mengklarifikasi tapi lebih tepatnya memang merevisi merevisi apa yang pernah saya sampaikan di YouTube channel saya bahwa ternyata saya salah dan ya merevisi itu wajar ya maksudnya apalagi politisi-politisi tahun lalu ngomong A sekarang ngomong B dan wajar banget dulu pun saya menganggap bahwa Mario Bros itu adalah tokoh nyata ternyata kan palsu ya nggak ada orang yang hidup seperti Mario Bros itu cuma tokoh kartun dan ya ya tokoh bohong-bohongan ya gitu orang berubah dan saya pun terus berubah terus dan saya mau merevisi bulan puasa itu naik berapa kali lipat sih dan biasanya yang sudah-sudah saya selalu bilang naiknya itu dua sampai tiga kali lipat untuk bulan puasa ternyata itu nggak valid ternyata nggak valid oh ternyata nggak valid khususnya khususnya ya khususnya yang non-fashion kalau fashion mungkin valid sekarang udah nggak berani lagi ya kini naik dua sampai tiga kali lipat Alhamdulillah eh tokoh saya yang fashion sih lumayan naik dua dua antara dua sampai tiga kayaknya tiga setengah ya enggak ada yang sampai tiga setengah deh agak turun Quran ini telebaran 2024 penjualan malah turun bayangkan nih ini bulan Januari saya baru jualan 6 bulan nih kita lihat dari 23 ya 2023 itu saya jualan mulai di bulan Oktober Oktober belum ada penjualan terus alhamdulillah ternyata 2 juta bulan 11 2 juta bulan 12 lalu bulan-bulan satu saya coba gas coba gas dengan macam-macam promo iklan digasin naiknya di 10 juta bulan Februari minyakin 24 juta di akhir Februari saya pikir karena dalam mindset saya tuh lebaran naik 2-3 kali Oke ini jualan Quran Alhamdulillah nih Insya Allah akan naik jadi dua sampai tiga kali mungkin jadi 100 jadi ya at least 100 juta saya pede dengan itu ngeek ternyata sekarang video dibuat 4 April ternyata bulan Maret itu onsetnya cuma 42 juta satu kali pun enggak artinya ini cuma ini naik ini turun 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 jadi 0,8 kali kayaknya dari 64 ke 42 juta permintaannya enggak apa dimennya ternyata enggak naik atau gimana ya intinya penjualnya enggak naik kita lihat pengunjungnya juga sama turun tuh turun entah toko saya yang memang tidak diajak pesta entah memang di karakter produknya ini produknya padahal Quran loh berikutnya Quran nih tokonya namanya Alcustom teman-teman tolong follow siapapun yang butuh Quran untuk untuk apa untuk hadiah dan sebagainya boleh banget beli toko ini namanya Alcustom sudah start Alhamdulillah penilaian baru 316 jualnya Quran kayak gini sama ampers ada ikron dan sebagainya tolong kepoin ya tolong kepoin ya itu tokonya jadi nggak valid bukti saya membuktikan sendiri tokonya sendiri malah turun jadi 0,8 kalinya ya begitu aja video ini cuman mau mengingatkan bahwa kita harus memang harus harus lebih bijak lagi sih saya pribadi juga betul-betul yakin loh saya rasa semua seller kecuali yang memang nggak muslim banget ya contohnya apa ya penjual pohon Natal gitu ya cukup yakin betul sebelum video dibuat tuh eh sebelum lebaran tahun ini cukup yakin betul semuanya tuh naik 2-3 kali lipat ternyata enggak kan sih jualan Quran nggak naik 2-3 kali lipat bahkan turun mungkin-mungkin karena memang tokonya aja yang ngaco ya mungkin tokonya aja yang salah ya ya walau walau ambis of intinya saya jadi lebih dewasa menanggapi semua ini jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh